motomotif assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali ini dari channel julindo auto upload sebuah video bercerita tentang kegiatan hari ini yaitu merakit engine kontrol untuk kijang 5k di stand sekolah untuk praktek engine 7k ya bukan 5k jadi sebelum saya lanjutkan videonya jangan lupa subscribe channel kami julindo auto like dan berikan komentar semoga apa yang kami sampaikan ini bermanfaat yang terlihat di sini ya ini ini merupakan engine 7k ya engine 7k yang digunakan pada kijang kapsul kijang kapsul efi yang sudah kontrol efi nah namun di sini di sekolah dipasang di stand untuk tujuan siswa bisa praktek namun sudah sekian lama ini engine ini tidak hidup nah oleh bapak-bapak guru kita ini meminta tolonglah hidupkan sebentar dengan mengatur kembali kabel-kabel ini ini mungkin teman-teman kalian bisa melihat inilah urat-uratnya ini dan ini otaknya ini otaknya otak untuk bekerja mesin ini ataupun ECU elektronik kontrol unit jadi hasil kerja kami hari ini sukses dan mesin bisa hidup ini dia saya tunjukkan hidup lah mesin sudah sukses bisa kami kerja kalau digas jadi ini mesin ini untuk sekedar informasi kepada teman-teman semua ini digunakan pada kijang mesin kijang yang sudah efi yang sudah kontrol menggunakan komputer dan ini juga mesin ini bisa juga Hai apa namanya di diagnosis nah ini tempat diagnosisnya teman-teman ya ini tempat diagnosisnya disiapkan juga link diagnosis bisa juga diagnosis menggunakan alat ini ini alat-alatnya tunjukkan alat-alat kita nah disini juga pengen saya jelaskan cara mendiagnosisnya cara menggunakan alat ini 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 alat namanya g-scan2 g-scan2 ini digunakan untuk mendiagnosis kerusakan pada sistem evi yang ada pada kenderaan namun di kabel diagnosisnya ya kabel diagnosisnya dia sudah memang disiapkan untuk OBD2 ini dia ini sudah OBD2 sedangkan ini OBD non OBD atau DLC1 otomatis tidak cocok dengan ini kalau kita hubungkan ya nggak cocok solusinya bagaimana dia ada disiapkan konektor nah ini konektornya konektornya ini tinggal kita hubungkan ke OBD2 nya nah udah 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 kita hubungkan seperti ini langsung kita masukkan ke DLC nya nah selanjutnya baru kita lakukan diagnosis jadi bagi teman-teman yang memang belum mengetahui cara menghubungkan g-scan2 ini ke mobil-mobil sebelum OBD2 ini caranya nanti tergantung loh ada misalkan kita pingin yang model DLC nya bulat seperti ini ya tinggal cucuk lagi kesini masukkan ke mari masukkan ke mari jadi itu barang kalau misalkan untuk mercy ya saya cari untuk mercy contoh mercy contoh mercy ini untuk mercy oh BMW bukan mercy ya nah ini apa ini BMW sama cucuk juga ke mari ya ya jadi konektor ini ada disiapkan semua semua disiapkan konektor nah ini untuk Honda ini Honda Honda sebelum OBD2 sama masukin juga ke mari ke DLC di Honda jadi ini sekalian saya menjelaskan cara penggunaan alat ini dan saya memberikan apa namanya sedikit informasi tentang kegiatan kami hari ini di apa namanya di BLK Yapim Indrapura dalam kegiatan mencerdaskan anak bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kepada oke terima kasih apa yang kami sampaikan ini bermanfaat salam otomotif terima kasih terima kasih terima kasih